Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Kamis 11 Maret tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Yeremia Beginilah firman Tuhan Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengarkanlah suaraku maka aku akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu Supaya kamu berbahagia Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi Hari demi hari Terus menerus Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian Malahan mereka menegarkan tengkuknya Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka Mereka tidak akan menjawab engkau Sebab itu katakanlah kepada mereka Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan ala mereka Dan yang tidak mau menerima pengajaran Ketulusan mereka sudah lenyap Sudah musnah dari mulut mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang Suatu setan yang membisukan Ketika setan itu keluar Orang bisu itu dapat berkata-kata Maka heranlah orang banyak Tetapi ada di antara mereka yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus Untuk mencobai dia Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan Sebab kamu berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya Nah merekalah yang akan menjadi hakimu Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri Maka amanlah segala miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya Dan akan membagi-bagi rampasannya Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Otoritas Tuhan Yesus Saudara-saudari terkasih Dalam Injil hari ini kita membaca tentang peristiwa Tuhan Yesus yang mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan Ketika setan itu keluar Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata Banyak orang di situ yang menjadi heran Tetapi ada di antara mereka yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan Yaitu Beelzebul Mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul Saudara-saudari terkasih Pada masa perjanjian baru Usir mengusir roh jahat atau setan Merupakan fenomena umum di kalangan orang Yahudi Maka ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat Tidak terlalu mengherankan orang banyak Dan termasuk di antara mereka Ialah orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus Maka mereka yang tidak suka dengan Tuhan Yesus menganggap Bahwa Tuhan Yesus sama saja dengan pengusir-pengusir roh jahat sebangsanya Bahkan mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus Berkonspirasi dengan penghulu-penghulu setan Untuk mengusir setan Terhadap tuduhan ini Tuhan Yesus memberikan jawaban Yang bukan hanya membungkam para lawannya Tetapi sekaligus membuktikan otoritasnya atas kuasa setan Jawaban yang pertama Tuhan Yesus berkata Jika ia menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan Bagaimanakah dengan para pengusir setan yang ada di antara mereka saat itu? Artinya tuduhan mereka ini sama saja dengan menuding mereka sendiri Yang kedua Jika Tuhan mengusir setan dengan kuasa setan juga Maka berarti sesama setan saling melawan Menurut Tuhan Yesus Jika sesama setan saling melawan Maka kerajaan setan itu pasti hancur Setan bukanlah makhluk bodoh yang bisa diadu domba Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada mereka Bahwa yang bisa menghancurkan kuasa setan Hanyalah kuasa Allah Tuhan Yesus memberikan suatu ilustrasi Jika seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri Maka amanlah segala miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Kuasa Allah menyingkirkan kuasa iblis atas dunia ini Saudara-saudari terkasih Dengan peristiwa ini Tuhan Yesus membuktikan Bahwa dirinya adalah Mesias yang dari Allah Yaitu Mesias yang memerdekakan manusia Dari belenggu dosa dan tipu daya iblis Hanya orang yang menyadari kebenaran ini Dan mengakuinya yang dapat mengalami kuasa Tuhan Sehingga dapat memerdekakannya Dari belenggu dan tipu daya iblis Menjadi pertanyaan kepada kita saat ini Percayakah kita kepada Kristus? Semoga kita termasuk bangsa Yang mau mendengarkan suara Tuhan Marilah berdoa Ya Allah kami mohon Semoga kami selalu mengarahkan kehidupan kami Kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias dari Allah Sebab dialah Tuhan dan juru selamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya